Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk di support gue terus, tekan tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya Untuk mendapatkan notif saat gue upload free terbaru Dan jangan lupa turunkan tombol like-nya juga Oke, jadi yang pertama disini kan buka sensitivitas Dan kita bakalan setting yang pertama untuk sensitivitas kamera Nah, jadi itu fungsinya tuh gini guys ya Ini fungsinya pas kalian ngarahin kiri-kanan pakai jempol Nah, ini kalian lihat kiri-kanan Dan itu adalah sensitivitas kamera Nah, sekarang settingnya gimana? Pertama kalian patokin dulu angkanya itu di berapa? Contoh, 120 Ya kan? Nah, terus kalian cobain lagi nih Kalian lihat kiri-kanan nih Udah pas belum? Kiri-kiri udah pas belum nih? Nah, kalau belum Kalau masih kurang cepat Kalian bisa tambahin guys Tambahinnya tuh beberapa persen Tambahinnya tuh adalah 10-10 persen Kalian tes 130 Nah, masih kurang nih Kurang cepat Nah, kalian tambahin lagi 10-10 persen Nah, kalau gue tuh sudah dapat Sudah nemu di 140 Oke, lanjut ya Kalau untuk yang kalian pemain nogyro Itu caranya sama guys ya Untuk yang laser merah ini Jadi, cara tuh sama Pertama kalian tes dulu nih Oke, gue bakalan cobain sedikit ya Gue matiin gyro coba ya Oke, ini udah mati ya gyro ya Nah, ini kita coba yang 45% Eh, bukan Dia di ADS Kameranya tuh 45% Dan ADS-nya tuh 44% Oke, kita coba nih Nah, gue tuh agak Itu udah bagus ya Aima Cuman gue agak sedikit kaku Karena gue memang player gyro gitu kan Tapi itu udah bagus guys Buat temen-temen yang mau pakai sensi gue Silahkan gitu kan Oke, gue bakalan hidupin lagi Itu ya kurang lebih Cara settingnya gitu ya Oke, lanjut ya Untuk ADS Itu fungsinya gini guys ya Pas kalian nembak Dan ngarain kiri-kanan Nah, itu fungsi ADS ya Jadi, patokin dulu Dan Kalau memang kurang cepat Dinaikkan Oke Kita langsung lanjut ke gyro-nya guys ya Nah, di gyro ya Jadi ya Sensitifitas kamera Gyroscope Ini 300% Dan ini fungsinya buat Kalian ngarain kiri-kanan Gini Oke Oke Untuk yang ini Sensi gyroscope ADS Pas kalian close combat guys Nah Untuk cara settingnya Ya sama Kayak tadi gue bilang Patokin dulu Di 300 Terus kalian cobain Kalau terasa berat Tinggal dinaikkan 10-10% ya Kalau Terlalu Terlalu cepat Kalian turunin 10-10% Oke Kita lanjut Yang pertama Reddot ya Is Relate pula Nah Gue tuh pake Yang 310 guys Nah Seandainya Gue disini Gue Asal-asal nih Ini gak bakalan Dapat nih Gue try Nah Gak bakalan dapat Karena apa Gak sesuai Nah Jadi caranya tuh Kalian potokin dulu Di 300 Contohnya Terus kalian cobain lagi tuh ya Oke Gue bakalan balikin Kayak tadi 310 Oke Coba lagi ya Oke Sudah dapat Sudah nemu ya Oke Kurang lebih reddot gitu ya Sudah pas tuh Oke Itu untuk reddot ya Sama ya Caranya sama ya Oke Kali 3 nih Kita tes Kali 3 Gue pakai 198 Is ya Nah Itu Caranya tuh sama Kalian potokin dulu Di 200 Contohnya Terus kalian cobain Seandainya ya Seandainya gue ganti Entah Gue asal-asal tuh ya Gue tes nih Berhantakan Sumpah Susah banget gitu ya Oke Gue balikin 198 Gue tes lagi Enak Oke Kurang lebih gitu Oke Kali 4 Nah Dikali 4 Gue itu Pakai 160 Ya Nah Oke Coba nih Enak ya Nah Caranya tuh sama ya Patokin dulu nih Gue tuh Pertama Patokin 150 Kemarin ya Terus gue naikin 10% Dan ketemunya di 160 Kita coba Kita tracking Oke Oke Mantap Oke guys Kurang lebih gitu Langsung aja Kali 6 Nah dikali 6 Ini agak sedikit perbedaan Karena Di bagian ini Bagian ADS Giru Gue tuh pake 115 Di bagian Giroskop Kameranya Gue tuh pake 65 Jadi Kalau kalian Kalau kalian No adjust Itu enak Nahannya Enak Nahannya Guys Ini gak berlaku Buat sini Per Gak berlaku Oke Kurang lebih Gitu Jadi Kesimpulan Dari video Kita kali ini Pertama Kalian Bisa setting Dulu Untuk Pemain NoGiro Di Kamera Dan ADS Untuk Pemain Giro Kalian Settingnya Di Ini Girascope Kamera Dan Girascope ADS Set Settingnya Sama Gak ada Perbedaan Antara Giro Dan NoGiro Cara Itu Pertama Kalian Patokin Dulu Di Angka Berapa Setelah Itu Kalian Cobain Kalau Kalian Terasa Barat Kalian Akan 10% Oke Kalau Kalian Terasa Cepat Cepat Kalian Bisa Terun Mungkin Itu Dari Gua Jangan Lupa Di Subscribe Dan Lajakan Tombol Lanjut Ke Gameplay Langsung Aja Biar Kalian Gak Bosan Juga Jangan Full Tutor Ada Juga Gameplay Langsung Aja Masuk Gameplay Let's Go 1 2 2 3 Anjir Orang S Schrein Beden Orang Depan D 20 enggak nih tadi nyamar dia keren board habis aja dia gimana nggak ada senjata oke aku mainnya senjata eh Oh, di udang Aku tadi dikep umum, dipanjungin dong dua orang Piu, venet sudah terserah Waktu jelas Udah face Oh, rata Easy boss Wah, oke Itu aku yang malah di end Dari syarikat Enti ya Kamput Hadapan empat ya kok Lo, lo, lo Darang Oh, dia menyamar menjadi bauti Di atas Satu Di atas Di atas Eh, jadinya ini Belum aja Di rojoknya ada tuh Ya Allah Bentar Menakan Kayak orang Laporan Seket banget Engga Aku udah kelemah Gila Udah kelemah Tinggal tadi Tegak N Jangan Tepat Deket ya biasanya tuh rumputnya kan tinggi-tinggi tuh nice tuh tuh naik coba ya ngudok coba dia panik coba rata penggung-pengung bye 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 bye